Saudara 42 orang hilang saat belasan kapal nelayan tenggelam di perairan wilayah Kalimantan Barat. Hingga Jumat malam, ada 11 korban ditemukan meninggal dunia. Selakaan tenggelamnya 16 kapal di 3 lokasi di perairan Kalimantan Barat diduga terjadi akibat gelombang tinggi. Sebanyak 9 kapal nelayan tenggelam di perairan Muara Jungkat, 2 kapal di Muara Kubu, dan 3 kapal di Muara Pemangkat. Dan 2 lainnya di sekitar perairan Kalimantan Barat. Pencarian saat ini difokuskan di perairan tempat lokasi tenggelamnya ke-16 kapal. Korban selamat mengaku sempat terapung selama 9 jam. Ketemu dengan kapal nelayan tenggelam, kapal nelayan kan gak berani mendekat karena ombak, terus akhirnya kapal takut yang mendekat, kita ditolongin. Itu jam 8 pagi. Dari jam 11 malam, kena ombak, terlantung-lantung di tengah laut, jam 8 pagi baru bisa ditolong. Pencarian, saudara, juga dilakukan melalui udara dengan bantuan Heli Skadron Udara Supadio. Tim Sargabungan fokus mencari di perairan Jungkat sampai sekitar Kabupaten Mempawah. Juga di Pulau Dato, Sitinjan, Temajo, dan pesisir Pantai Sambas. Satu ABK KM bersama sudah ditemukan selamat, 2 orang lainnya masih hilang. Sementara 2 ABK KM Temanjaya sudah ditemukan, dan 3 orang lainnya masih hilang. Sampai Jumat malam kemarin ada 16 kapal yang tenggelam. 77 korban kapal dapat diselamatkan, sementara 11 orang ditemukan meninggal dunia. 42 orang hingga kini belum ditemukan. Kapal KM bersama 4 yang masih dicari 2 orang. Kemudian KM Temanjaya yang masih dicari hari ini ada 3 orang. Dan sementara ini kita masih melaksanakan pencarian di sekitaran pesisir Pantai Gaya Sambas sampai ke Selakau. Kita akan memantau pencarian 47 korban kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. Dan sudah tergabung bersama Jurnalis Kompas TV Doris Pardede di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Doris, hingga saat ini masih ada pencarian 47 korban yang masih belum ditemukan. Hingga saat ini bagaimana rencana pencariannya? Pukul berapa akan dimulai? Terima kasih Rekan Ilianda dan juga Didi yang ada di video. Jadi saat ini kami bisa menyampaikan bahwa proses pencarian yang dilakukan oleh beberapa unsur seperti dari Basarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Pola Airut, dan juga Relawan, dan juga dibantu sama oleh nelayan, itu hari ini mungkin akan diperkirakan dimulai pada pukul 7. Pencarian juga akan tetap dilakukan pada lokasi-lokasi di mana proses terjadinya kapal tenggelam ini. Untuk update terkait dengan pencarian yang sudah dilakukan tadi malam, petugas pencarian sudah mendapatkan lagi ada 4 korban, yaitu 2 di antaranya selamat dan 2 di antaranya meninggal dunia. Sehingga bisa kami sampaikan sampai sejauh ini, korban yang keseluruhan yaitu sebanyak 130 korban, yaitu 77 selamat dan 42 masih dalam pencarian, sedangkan 11 di antaranya meninggal dunia. Dan dari 11 orang yang meninggal ini, ada 3 orang yang saat ini sudah meninggal namun belum bisa dieditifikasi. Dan jenazahnya saat ini ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Pontianak. Demikian, Gladys. Oke, Doris dengan Irianda di studio. Doris, ada 16 kapal tenggelam di saat yang kurang lebih bersamaan begitu ya, beberapa perairan di Kalimantan Barat. Sebenarnya apa sih alasannya ini? Penyebabnya apa? Sudahkah ada informasi terkait ini? Ya, bisa kami sampaikan terkait dengan tenggelamnya 16 kapal ini. Ini disebabkan oleh kiasa buruk yang terjadi di Pontianak pada Rabu Subuh. Saya ingat terjadi 16 kapal ini. Dan kapal yang tenggelam ini merupakan terdiri dari 12 kapal nelayan, dan juga 2 takbut, 1 kapal layar, dan juga 1 tongkang. Jadi dari keseluruhan inilah yang menjadi korban sebanyak 130 orang tadi. Untuk proses pencariannya sendiri, ada berapa tim yang kira-kira akan dikerahkan, dan titik-titik mana saja yang akan dicari begitu, untuk mencari korban yang masih belum ditemukan, dan apa saja sebenarnya kendalai di lapangan dalam pencarian ini? Sampai sejauh ini, pencarian terus dilakukan di lokasi-lokasi di mana kejadian tenggelamnya kapal ini terjadi, yaitu di sekitaran Muara Jungkat, Muara Kubu, dan juga Muara Pemangkat. Sampai sejauh ini tim yang disurunkan untuk melakukan pencarian, yaitu tetap dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, dibantu oleh relawan, dan juga dibantu sama nelayan-nelayan. Oke, Doris, ada beberapa tempat terjadinya tenggelamnya kapal ini. Untuk posko krisis senternya sendiri, untuk masyarakat ataupun keluarga yang ingin mencari data terkait dengan korban tenggelam maupun yang hilang, ini ada satu posko krisis senter terpusat atau seperti apa? Untuk informasi yang kami dapatkan, untuk posko yang bisa didatangi oleh masyarakat untuk mencari informasi dengan keluarga yang mungkin hilang, bisa mendatangi KSOP kelas 2 Pontianak. Dan di sana nanti bisa bertanya langsung ke petugas. Dan khusus untuk ketiga senajah yang belum teridentifikasi tadi, yaitu disempatkan di Rumah Sakit Mayang Parah. Baik, terima kasih banyak. Doris Pardede, Jurnalis Kompas TV yang telah melaporkan langsung dari Kalimantan Barat.